Selamat datang di kelas Indonesia 6 atau kelas Indonesian Writing minggu yang ke-9. Minggu ini kita akan meneruskan, membaca, menerjemahkan, dan mencoba memahami naskah drama oleh teater gandrik yang berjudul Brigade Maling. Jangan lupa, seperti yang saya terangkan minggu kemarin, naskah drama Brigade Maling ditulis oleh Agus Nur, Heru Kesawamurti, dan Indra Tranggono berdasarkan workshop teater gandrik pada tahun 1993 dan 1999. Jadi ditulis pada saat era Orde Baru atau Regime Suharto. Di video ini saya akan membacakan kata-kata kunci dan keterangan-keterangan pendek dari tiga kelompok karakter naskah Brigade Maling bagian 2A. Bagian itu ada di halaman 4-6. Jadi yang punya naskah silahkan dibuka untuk mengikuti menyimak video ini. Sudah siap? Jadi di bagian 2A ada tiga kelompok karakter yang akan saya ringkas dalam video ini. Tiga kelompok karakter itu adalah sekelompok penduduk, suri lebet, dan eyang kantong. Kata kunci dan keterangan pendek dari karakter yang pertama. Sekelompok penduduk bermacamacam, sudah kehilangan hati, sudah menyerahkan hatinya, bergerak bersama-sama bergerak bersama-sama berjalan pergi ke pesanggerahan. Pesanggerahan itu adalah rumah eyang kantong. Mereka bergerak bersama-sama sambil berteriak eyang, eyang, eyang. Mereka berkomunikasi dengan melakukan kor atau bernyanyi bersama. Mereka mengantar suri lebet, salah satu karakter di bagian 2A dari naskah Brigade Maling. Mereka bersama-sama dengan suri lebet menuju rumah eyang kantong. Mereka kritis terhadap eyang kantong. Mereka mendukung suri lebet. Karakter yang kedua bagian 2A adalah suri lebet. Jadi dia perempuan, muda, sekitar 25 tahunan. Dia istri nomor 200 juta atau kamil. Dia berani, cemas akan keberadaan kamil. Mencoba mencari kamil, merasa bertanggung jawab. Untuk mencari tahu, datang ke eyang kantong untuk minta bantuan. Suri lebet lucu, sinis, kritis. Dia berbicara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tidak takut kepada eyang kantong. Tidak begitu percaya kepada eyang kantong. Dia berani berdebat dengan eyang kantong. Karakter yang ketiga dari bagian 2A naskah drama Brigadi Maling adalah eyang kantong. Laki-laki, agak tua, mungkin 60 tahun ke atas. Mendukung program nasional jaga jangka panjang pengambilan hati. Mendukung promo ageng. Dia kaya. Merasa penting dan berpengaruh di negara itu. Sombong, tidak menghormati penduduk dan suri lebet. Mencoba menakut-nakuti atau mengintimidasi penduduk. Mengancam penduduk. Menggurui suri lebet dan penduduk yang datang kepadanya. Eyang kantong mengaku dia mengetahui di mana kamil. Jadi, demikian tadi tiga kelompok karakter dari naskah drama Brigadi Maling di bagian 2A. Selamat menyimak. Jangan lupa mencatat kata-kata kunci dan keterangan pendek tadi. Untuk mencoba memahami isi naskah drama semester ini. Sampai jumpa minggu depan.